Halo semuanya, kembali lagi di channel BMW Astra. Jadi kali ini kita akan use car unitur lagi. Di depan kita ada BMW 320i G20 ya. Ini Niknya 2020, warnanya Alpine White. Oke, langsung aja kita cek kondisinya ya. Sekarang mulai dari depannya dulu nih. Kita cek bumper depan, lampu depan ya. Gak ada yang burem ya, ini masih bagus banget semuanya. Terus kalau misalnya kita lihat, ini kapas ini kita begini aja. Nah ini bisa kelihatan ya, si kapnya tuh mulus, gak ada den gitu ya. Lalu juga bumper, ini bumpernya seperti ini. Lalu grill juga gak ada yang patah. Active kidney grillnya juga masih aktif nih. Dia saat ini lagi nutup karena lagi mati. Nanti kalau misalnya nyala dia bisa kebuka. Oke, kita lanjut ke bagian samping sebelah kiri. Kita lihat dulu bannya nih. Nah ini bannya memang sudah mulai ada agak tipis ya. Jadi dia ada bekas pemakaian di sini. Tapi secara kondisi velg, masih bagus ya, gak ada grepes. Lalu ini kondisi bodi sebelah kirinya. Kita giniin ya. Nah, pantulannya masih sangat mulus. Gak ada den, gak ada dekok gitu ya. Jadi masih bagus banget. Oke, sekarang kita lihat nih spionnya. Spionnya juga masih bagus ya, gak ada bekas kepentok atau apapun ya. Masih mulus, nice. Lalu juga ini handle pintunya. Dia udah comfort access ya, baik depan maupun belakang. Itu juga udah comfort access. Jadi tinggal masukin seperti ini, pintunya ngebuka. Untuk kuncinya tinggal disentuh aja nih yang gerigi di sini. Oke. Sekarang kita buka. Nah, ini bagian dalamnya ya. Dari BMW ini. 320i G20 2020. Dashboardnya masih murus banget. Masih empuk, gak ada yang lengket. Nice. Lalu juga ini trimnya. Masih bagus banget ya. Masih mengkilat, gak ada yang baret juga. Nice. Lalu juga ini ambient lightnya. Juga masih bagus, nyala semua. Rapih nyalanya. Oke. Lalu ini joknya. Ini joknya masih rapih ya. Masih rapih. Kayak jarang dipake. Mungkin lebih sering bawa sendiri nih yang pemake sebelumnya. Lalu untuk door trim. Seperti ini. Mulus ya. Ini masih empuk. Ini juga empuk. Atasnya empuk. Semuanya empuk. Gak ada yang baret. Semua marka masih clean. Gak ada yang lengket juga. Oke. Ditutup. Ini handle pindu. Bagian dalemnya juga bersih ya. Gak ada yang lukas buku. Oke. Ini bagian belakang juga sama. Dia ada comfort access juga disini ya. Ini langsung kita buka aja. Ini bagian dalemnya. Handlenya masih bagus. Setelah kita buka. Nah ini bagian belakangnya ya. Seperti ini. Ada lampu kabin di bawah. Masih bagus ya. Ini nyala. Dua-duanya terang. Bisa ngeliat bagian bawah. Lalu juga ini joknya masih empuk. Masih bagus. Dan gak ada yang lengket. Gak ada yang retak juga. Nice. Bahannya jok ini tuh sensatek ya. Sensatek emang terkenal lebih kuat sebetulnya. Dibandingkan dengan jok kulit asli sebetulnya. Oke. Lalu ini door trimnya. Door trimnya juga masih empuk. Bagus. Marka. Gak ada yang hilang. Nice. Gak ada yang lengket juga. Oke. Lalu lanjut ke ban belakang. Ini ban belakangnya surprisingnya lebih tebel daripada depan ya keliatannya ya. Masih bagus banget ini. Lalu juga ini velgnya. Nice. Gak ada yang grepes ya. Gak ada yang baret juga. Masih bagus semua. Nice. Oke. Lalu ini bagian belakang. Lampunya masih bagus. Gak ada yang pecah. Gak ada yang retak. Nanti kita coba tes ya. Nyalain. Masih bagus. Oke. Lalu bumpernya juga seperti ini. Mulus ya. Bagasinya sebetulnya bisa dibuka pakai kick sensor. Tapi harus ada kuncinya. Kebetulan kuncinya ada di dalam mobil. Sekarang kita tes buka gini aja. Nah. Ini di tahun 2020. Dia masih belum menggunakan power tailgate ya. Jadi gak ada tombol apapun di sini. Dia ngebukanya tadi powernya dari pair yang ada di dalam panel gitu. Jadi untuk nutupnya manual. Sebenarnya malah enak sih manual seperti ini. Jadi gak ada gejala motor rusak gitu-gitu ya. Oke. Sekarang lanjut di bagian kanan belakang. Ini. Kita lihat. Bannya. Masih cukup tebal ya. Masih cukup oke. Lalu juga ini velgnya. Masih mulus. Nice. Mulus semua ya. Velgnya 18. Rata. Depan dan belakang. Sekarang kita buka pintunya. Bagian kanan belakang dulu. Nah ini seperti ini. Door trim. Mulus. Gak ada yang lengket. Masih empuk. Marka. Jelas semua. Ini juga sama. Masih bagus. Gak ada yang baret. Nice. Lalu juga. Ini jog bagian belakang masih bagus banget. Nice. Oke. Sebelum kita masuk ke bagian pengemudi. Kita cek dulu. Bagian ban kanan depannya. Nah ini ya. Nah ini ya. Dia memang udah. Sebenarnya masih tebal sih. Masih tebal. Tapi memang kalau bisa dibandingin dengan yang baru. Ya jelas dia udah kepake ya. Untuk kondisi velgnya sendiri. Nice banget. Gak ada yang repes. Untuk kondisi panelnya. Kita bisa lihat yang seperti ini ya. Masih mulus banget. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian kabinnya. Ini door trim. Bagian pengemudi. Masih bagus. Marka masih bagus semua. Utuh ya. Untuk ukuran mobil usia 4 tahun. Bagus banget. Baru-baru kayak jarang dipake loh ini. Ini juga sensateknya masih bagus banget. Kalau misalnya kita maju mundurin. Oke. Jok elektriknya masih hidup. Nice. Sekarang kita masuk. Di bagian dalamnya. Kilometer 27 ribu. Seperti biasa. Warna mobil yang ada di panel instrumen. Sesuai dengan warna eksterior. Jadi ketawa nih. Kalau misalnya mobilnya udah di repen apa belum. Oke. Lalu ini. I-Drive-nya memang menggunakan R7 ya. R7. Oke. Masih nice semua. Masih bagus. Touchscreen-nya juga responsif. Oke. Dia gak ada sunroof. Jadi gak ada yang bisa dibuka di atas. Ini center konsolnya. Seperti ini. Ini kelengkapannya. Ada buku manualnya juga disini ya. Kuncinya juga ada di dalam sini. Ini kontrol I-Drive-nya. Enak loh pake I-Drive tuh. Gak harus semuanya disentuh-sentuh. Bisa sambil nyetir. Kita tangan santai disini gitu ya. Oke. Sekarang kita nyalakan mesinnya. Oke. Ini mesinnya nyala. Pala instrumen full digital semuanya ya. Lalu juga kita coba nyalakan AC-nya. AC-nya dari sini. AC bisa dinyalakan dari sini. Untuk naik turunin suhu juga bisa menggunakan Hey BMW. Ah. Dia langsung respon tuh. Oke. Kita close aja ya. Kita mau cek dulu kondisi mobil secara keseluruhan. Oke. Lalu ini untuk nyalakan 60 cent. Lampu hazardnya nyala ya. Lampu-lampu nyala. Nanti kita cek juga di bagian luar. Serior nyala semua. Panggat. Oke. Sekarang kita cek. Seriornya. Kita buka dulu. Kita pesin. Ini kita keliling dulu ya. Nyala semua ya. Lampu utama nyala. Semua. Lampu sen. Kanan, kiri. Semuanya nyala. Dispion juga nyala. Ini belakang. Signature lightnya juga nyala. Sennya juga nyala. Oke. Nice. Sekarang kita cek. Tab pesinnya. Kita buka. Karena kalau di BMW. Kalau dibuka dua kali. Ini gak perlu ada yang dicongkel-congkel lagi. Ini langsung naik. Angkatin. Ini mesinnya. Shift. Semua tulang-tulang oke. Gak ada bekas startup. Atau lipatan-lipatan yang dilurusin lagi ya. Ini bisa dicek semua disini. Masih halus. Semua mesin juga halus. Khas B48. Ketika konstat dia agak kasar. Tapi begitu ditutup. Dan sudah panas dia akan langsung halus. Oke. Kurang lebih seperti itu. BMW 320i. Sport. Warna Elf in White. Nik 2020 ini. Mobil ini dijual dengan harga. 719 juta rupiah. Nego. Jadi masih bisa ditawar lagi harganya. Tinggal hubungi tim bisnis konsultan kami di kolom deskripsi. Oke. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton. BMW S. Rayuscar brings you peace of mind. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.